Bapak-bapak yang sudah membotor, gak usah dibawa pulang Emangnya gak bosen ente yang pake motor melulu? Bosen dong, ilmunya sudah ada Kalau kita ngasih motor, paling kagak kita dapet kijang tahun 2000 Paling kagak kita dapet senia dah, tahun 2000 Paling kagak itu, paling kagak Motor berapa dijual? 7 juta Kalau dikali 10, 70 La ilaha illallah mu'mad rasulullah Gak percaya, kafir Gak percaya, kafir Tidak jadi sedekah motor, bodoh Ya bodoh dong, hanya menyerahkan malam ini Insyaallah besok atau setelah telatnya Tergantung bus nuzon kita sama Allah Maka mobil itu betul-betul akan turun Ya tinggal berapa? Tinggal kurang lebih 500 ribu ada di atas Ada punya mobil, motor? Motor ada Oke, ada BPKBnya? Ada Oke Sebentar Kita terima motornya bukan yang 500 ribunya Mas mobilnya apa? Al-New Avanza Kalau Mas Rojak mau sedekahin itu Avanza Kita salaman, besok mobil Alphard bakal parkir Percaya nggak? Percaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Kembali lagi bersama saya Haji Dan disini saya sudah berada di Bekasi Untuk menemui seseorang yang beberapa waktunya lalu Menulis komentar yang menarik di channel saya Dan bersedia memberi kesaksian Nah kesaksian seperti apa? Mari kita ikuti diskusi kami Langsung saja kita sampai beliau Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Namanya siapa? Nama saya Sunandar Nah, Mas ini kemarin sempat nulis Pernah bekerja di MNC dulu ya? Bekerja sebeginya apa Mas? Security saya ini Security? Security di MNC TV Dari tahun? Dari tahun 2009 sampai 2013 Dari masih TPI lah Oh dari waktu sebelum jadi MNC ya? Masih TPI ya? Dan kemudian kan terkait dengan bahasan Di konten saya tentang Yusumasur gitu Kemarin Mas sempat memberi kesaksian ya Fenomena menarik apa yang pernah Mas lihat gitu Terkait Yusumasur selama Masnya bekerja di sana? Ya kalau saya lihat ketika ada acara Nikmatnya Sedekah yang dibawa oleh beliau Banyak orang dari mana-mana berbonong-bonong datang Ya rame sih acaranya Yang saya, seperti yang saya katakan Di situ banyak orang yang ikutan Sedekah Dengan meninggalkan kendaraannya Seperti motor Ada juga yang meninggal di mobil Dan itu saya lihat Ya Banyak Banyak Ya setiap kali ada kajian Pasti ada motor yang ditinggal Berarti hampir tiap ada kajian itu Pasti ada motor yang ditinggal Ada mitipin motor Itu untuk apa Mas? Ya untuk sedekah Sedekah? Ya Mungkin mereka nggak punya uang Jadi sedekahnya kendaraan Pernah Mas tanya gitu? Ya beneran saya tanya Dan saya pun lihat kendaraan yang disusun Yang dibawa Kendaraan apa aja itu ya? Ada mobil, ada motor Maksudnya keberanakan rata-rata mobil apa itu? Bari yang kemengang mobil yang berperan Paling saya lihat hijang Oh ya lumayan Yang pernah saya lihat hijang Kalau motor sih Motor-motor kelas bebek Oh gitu Terus setelah ditinggal itu Di apa lagi motor itu? Motor Ada timnya dia seperti yang ambil Media? Ya timnya dia Timnya dari Yusuf Mansur Oh gitu Oh iya Ketika Masnya melihat kejadian itu Itu apa yang Mas pikirkan gitu Dalam hati Mas gitu Ya Saat itu ya Saat itu Saya pikir Ya orang Terpesona aja Sama Kekuatan Kata-katanya Untuk bersedekah Jadi hebat banget ya Bisa ninggalin motor Bisa mau ninggalin motor Luar biasa Ninggalin mobil gitu loh Mau gitu nyumbang Mau ikutan nyumbang Mau ikutan sedekah Yang mungkin balesannya kali Seperti yang beliau katakan Mungkin karena Setelah Apa disampaikan itu Motivasi berupa Apa Berlipat ganda gitu ya Berlipat ganda Masnya ini termasuk Pengagung Pengagung Yusuf Mansur gak ini? Sebelum berimbang Sebelum saya Banyak melihat Kajian-kajian lainnya Tentang Menyumbang atau Bersedekah Ya saya Terpikir juga dalam Diri saya Satu dibalas 70 kali lipat 700 700 Kemudian 10 kali lipat 10 kali lipat Oh iya Dan Ini loh mas Ternyata memang Itu aja Acara itu Langsung berapa lama Itu kalau gak salah? Lama juga ya Kalau Kalau Itu kan Termasuk acara Unggulan juga Pagi-pagi Selain acara Ustadz Danu Acara Arifin Ilham Berapa tahun itu Ya selama saya Bekerja di sana aja Ada itu acara Oh iya Allah Dan itu pun Itu yang terexpose Di TV ya Belum termasuk Di TV itu Saya kira gak ditayangkan ya Dulu itu Kalau gak salah ya Kalau Maksudnya Yang sedekah mobil itu loh Kalau Kalau ditayangkan Atau enggak Saya gak tahu ya Saya gak pernah saya lihat Saya kalau Kalau ditayangkan Atau enggaknya Saya gak tahu Tapi Saya lihat Ada yang ninggalin mobil Ada yang ninggalin motor Untuk disedekahkan Lewat di sepansur Berarti itu Off air ya Bisa-bisa Off air Bisa di Bisa dibilang Itu emang gak ditayangin Gitu Dan itu pun Banyak loh mas Yang Memberi kesaksian Di kolom komentar juga Itu bukan hanya Di dalam negeri Ternyata di luar negeri Itu juga ada Di Hongkong Di Taiwan Di Singapura Belum lagi yang Sampai ke pelosok Desa-desa Mungkin sempat Nonton videonya Di Youtube Gitu Dan Kemudian Apa yang membuat Mas itu berani Memberi kesaksian ini Saya rasa Buat Perbandingan aja Buat berimbangnya aja Buat berimbangnya aja Bahwasannya emang benar Kalau ada Kejadian-kejadian yang Emang orang Nyumbangin motor Orang nyumbangin kendaraan Gitu loh Seperti yang saya lihat Di Channel mas Di tempat saya ada Yang seperti itu Dan itu pun Tanpa saya minta Tanpa saya perkesan Tanpa ada perkesan Sampai bersaksi Bersanya ada Iya Intinya Apa yang mas Sampaikan ini Memang benar-benar Kejadian Benar-benar kejadian Berani bersaksi Demi apa mas Berani bersaksi Demi Allah Karena emang Jadi guyonan juga sih Iya Betul Jadi guyonan juga Seperti ini Bayarin aja Itu motor Iya kan itu Ada ngini parkiran Sama teman-teman Sekuritanya Bayarin aja Itu motor Oh gitu Tanyain aja Berapa harganya Iya Seperti itu mas Sampai-sampai Seperti itu Bayarin aja Motor Gantin aja duitnya Iya Aduh Tetapi Menurut mas pribadi ya Konsep setekah Ajaran Ustadz Yusumansur ini Menurut mas gimana Kalau Setelah saya pikir-pikir Seperti mimpi ya Mimpi Mimpi Kalau orang mau Berhasil Usaha lah Bukan 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 sekian Terus dapat Hasilnya sekian Kayak instant banget Apalagi Gaya bahasanya Pak Ustadz kan DANG 200 ribu dollar Dalam hitungan kurang Dari dua minggu Jadi 500 ribu dollar Mulai-mulai Perjalanan tuh mulai DANG 500 ribu Bang Nanti dapet 5 juta SANG 500 juta SANG 5 miliar SANG 50 miliar Subhanallah 1 juta Balasannya sekian juga SANG SANG Sekian juga Sekian juga Sekian juga Sekian juga SANG 1 juta SANG 10 juta SANG 10 juta Cepet gitu loh Saya rasa gak secepat itu Dan mungkin itulah Rahasia yang membuat Beliau itu tenar sampai sekarang Mas ya Karena masyarakat itu memang Cenderung lebih suka Sesuatu yang instant Iya betul Sesuatu yang ajaib-ajaib Kepengen kaya Kepengen kaya Nah itu tadi Kepengen berhasil Kepengen sukses Caranya gimana Caranya dengan sedekah Kalau kata beliau Itu tadi Sekarang kalau Yang namanya keajaiban Itu kan sesuatu yang Di luar nalar Iya betul Yang tidak bisa dijelaskan Sekarang kalau misalkan Ada orang mendapat riski Dan dia itu Bekerja keras Itu disebut keajaiban gak? Kalau orang Dapat riski Dengan bekerja keras Itu hasil Ah itu kan hasil gitu kan Makanya dari itu Mungkin itu sebelumnya Sudah terkutsugesti Oleh Ucapan Ustaz Ustaz Yusmaso sendiri Jadi memang Kalau menurut saya Memang Memang ada Memang ada Beberapa orang Yang sedekah Kemudian memang Kemudian beliau itu Mendapat Kemudahan risikinya Nah Itu pun Karunia Allah namanya Itu kan Bonos Gak semua orang Pasti mendapatkan Belasan di dunia Ada pun yang mendapatkan Belasan di dunia pun Mungkin gak sekarang Gak langsung Apa Kalau saya ini Gak dijanjikan 7 hari 40 hari gitu ya Kalau saya nih Model-model Tungguin keajaiban Allah Dalam 40 hari Draper-draper kayak saya nih Ada yang mogok Kita dorongin Bentar Kapan waktu lagi Di jalanan kita mogok Didorong-orong Itulah mungkin Balasannya gitu loh Betul lagi Itu juga termasuk sedekah Bebaikan Jadi sebekat sedekah itu Emang gak Gak cuman Yang dimaksud itu Dari segi materi Senyum aja kita sedekah Seperti yang saya bilang Sedekah itu panggilan jiwa Panggilan hati Kalau ada Temen di jalanan Mogok Kita dorong Kita bantuin Itu kan panggilan jiwa Panggilan hati Bukan karena ingin Ingin dapat sesuatu Oke mas Kemudian mas Dalam acar-acar beliau Itu kan seringkali Mengajak salah satu jamah Untuk maju ke depan Ditanya isi kantong berapa Sedekah Maksudnya Dinolin Atau disisain Itu menurut mas bagaimana Langsung to the point Kira-kira 10 juta Mau dinolin Atau mau disisain Mau dinolin Beliau mau sedekah 10 juta Isi tabungannya Subhanallah Makasih mas Ya Disedekahin lewat mana Ya nanti diumumin Maksa itu mas Maksa ya Itu tadi Terlalu maksain Iya 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 Biasanya kalau orang Punya ongkos Besok ada makan atau enggak Tapi dengan Kalau yang saya lihat Di video-video itu ya Saya pikir terlalu maksain Dan kemudian Dimana letak nilai Keikhlasannya Iya Ikhlas dari segi Gengsi mas Kalau saya bilang Nah Maju kena Mundur kena Orang kalau sudah Ditonton banyak orang Kalau sedekah kecil Walaupun memang Duit dia memang terbatas Itu malu Pastinya Apalagi yang Apalagi yang dipanggil Pejabat Nah itu tadi Orang punya duit Atau Itulah Dari mana nilai Segi keikhlasannya Ikhlas dari segi nominal Dan juga harapannya Nominalnya Nominalnya maksudkan Apa betul Dia itu benar-benar Ikhlas Memberikan sedekah Dengan nilai sebesar itu Kan gitu Kemudian ikhlas dari segi harapan Harapannya dia apa Namanya sedekah Kan kita ya Sebagian memang kita itu Bersedekah memang kita Ikhlas karena Allah Ada pun memang balasan Balasannya pahala Pahala Allah kan sudah berjanji Akan membelas 10 kali lipat 700 kali lipat Tapi Dimana letak Ayat atau dalil Yang menunjukkan bahwa Allah itu pasti akan membayar Kes di dunia Akankah ada Nah Itu tadi Kalau Allah itu Sudah berjanji Akan membelas 10 kali lipat 700 kali lipat Ya ngapain kita minta-minta Sekarang Analoginya Kalau misalkan Masnya Hutang kepada Ada seorang yang hutang kepada mas Dan beliau itu Orang itu berjanji Akan membayarnya Membayar Sekian Di tanggal sekian Dia sudah janji Kalau masnya Tagih-tagih terus Sebelum waktunya Gitu kan Otomatis Tersinggung gak dia Tersinggung Tadi sudah berjanji Sama juga Seperti Allah Seperti itu Jadi Tidak kita minta Allah itu Sudah pasti ngasih Mari kita kasih rezeki kok Iya Iya betul-betul Gak kasih rezeki ya Dijiki sehat Dijiki nikmat Itu Itu yang Karunia Allah Juga berupa Seperti itu Yang saya takut Ini gini mas Ketika saya gak kaya Berarti saya kurang sedekah Nah itu tadi Ketika saya gak berhasil Berarti sih kurang sedekah Padahal untuk sedekah aja Orang saya Saya lagi gak punya uang Iya Iya kan Mungkin Kalau saya punya uang Saya disedekahin Saya harapan saya Saya mau kaya Kayak lotre jadinya Jadi kaya Seolah-olah itu Allah disebut Dianggap sebagai bandar Iya Kayak lotre ya Kita sedekah sekian Dapat sekian Dapat sekian Gitu Oke Kalau pengen punya 10 miliar Lu sedekah 1 miliar dong Kalau pengen punya 10 miliar Gampang Gampang pemirsa Sedekah aja 1 miliar Aduh Mau sedekah Apa ya Mau dapat gede Sedekahnya gak mau gede Ada lagi satu catatan saya mas Dalam beberapa video yang salah lihat Itu beliau juga mengajarkan bahwa Kalau Kita minta Allah ya Pasti dikasih itu Dan beliau itu mengajarkan Bahkan ada dalam salah satu kajian itu Beliau mengajarkan Doa Dengan mengatakan Meminta nominal langsung Minta 1 miliar Setiap hari Ya Allah Ini orang Kasih 1 miliar Atau 100 ribu dolar Amin Terus saya tepok bundaknya Mas Setiap hari kamu doa ya 100 ribu dolar 1 miliar 100 ribu dolar 1 miliar 100 ribu dolar 1 miliar Oke Terus saya bilang Ya Allah Beri saya Beri saya Uang 1 miliar Uang 1 miliar Disiplin aja Zuhur Ya Allah 1 miliar Asar Ya Allah 1 miliar Maghrib Ya Allah 1 miliar Terus Saya doa Demi Allah 3 4 5 6 7 tahun kemudian Anda sudah meralat Memang Sudah tercapai Bahkan dalam sholat Ya Allah Ini kok ibadah Seolah-olah dijadikan sebagai Alat kesedihan Jalan minta Jalan pintas Ya memang kita Boleh kita berdoa Apa aja sama Allah Tapi kan juga kita Harus ada adab-adabnya Menurut saya Kemudian Kemudian Dulu para sahabat itu Justru takut loh mas Diberi Diberi Rizki yang melimpah Kekayaan Itu beliau malah Menangis tuh Jangan sampe Kekayaan Kemudian Rizki yang Allah berikan itu Itu Ditukar Atas dasar Ditukar dengan Pahala Yang bisa Ngeletkan dia Di akhirat nanti Itu Mereka itu malah Jurnal setakut Makanya jangan sampai Kemudian Seolah Kekayaan Anak apapun itu Dikaitkan dengan Ibadah kita Jadi Ya kita bersyukur saja Kepada Allah Atas karunia yang Allah berikan Dan juga kita minta Supaya amal ibadah Kita diterima Sebagai Amal yang Berbuah Pahala Yang bisa menyematkan Kita di akhirat Begitu Kita diskusi aja mas Sebagai orang awam ya Mungkin ada mas yang Yang ingin masnya Sampaikan ini mas Ya sebagai saya ya Kalau Sebagai orang awam Tentang sedekah Ya Bersedekahlah Semampu kita Betul Bersedekahlah Semampu kita Bersedekahlah Sesuai panggilan hati Apapun itu Bahkan Sebatas senyuman Kita sedekah Kita senyum sama orang Orang seneng Dalam artian Orang Terduh gitu Ngelet kita Insya Allah sedekah Jadi bukan karena sedekah Kepengen sesuatu Sedekah kepengen kaya Sedekah kepengen berhasil Tapi sedekah bener-bener Niat dalam hati membantu Niat dalam hati ngasih Karena Sudah banyak tipu daya Tentang sedekah Itu dimanfaatkan Sebagian orang Jadi agama kita itu Dianggap sebagai Suatu komoditi gitu Iya mas Jadi mas Jadi gak ada yang namanya Umpetin Jangan sampe tangan kiri lu Liat Jangan sampe Sedekah lah aja Dengan tangan kanan Jangan sampe tangan kiri liat Atau dengan Dengan tangan kiri Jangan sampe tangan kanan liat Ini enggak Ini kasih liat Ini logo sedekah sekian Ini logo sedekah ngasih ini Iya 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 Buat dapetin ini Seolah-olah itu Terkesan Sebagai ajang ria Ajang ria Ajang pamer Sekarang ini Bekerja sebagai mas Anggrap aja sekarang Alhamdulillah Mudah-mudahan tetep Lancar di segi ya mas Ya istikam aja Oke teman-teman Itulah tadi Berbincangan saya Dengan mas Sunanda Iya mas Sunanda Masya Allah Kita ini Bukan bermasuk so-soan Kita bicara agama ya Kita ini ya Bukan Kita hanya perlu opini ya Sebagai emang orang awam Kalau misalkan Teman-teman setuju ya Silahkan Apresiasi Atau mungkin Kalau gak setuju Bisa Sampaikan di Kolom komentar Masya Allah Ini semoga Bermanfaat Mas Untuk teman-teman Dan rekan-rekan sekalian Sekali lagi Saya ucap Terima kasih Banyak kata Sampai Terus berjuang mas Terus berjuang Terus berjuang Terus di sekomah Dan Ada beberapa yang Mungkin saya upload Video-video Tentang Satu Mas Itu dikira Saya nyari-nyari Ternyata Itu dia Yang Satu subscriber mas Yang ngasih lilin ke saya Itu polisi mas Polisi Bintara Tapi beliau gak mau Saya sebutkan Ya Karena ada yang Mau liatin ke permukaan Ada yang enggak Ada yang berani Ngomong Ada yang enggak Kalau saya disini Bukan Tujiannya bukan sosokan Cuman mau ngasih tahu Memang ada Yang seperti itu Memang ada Sedekah yang modelnya Seperti itu Memang ada Barang-barang yang ditinggal Oke mas Itu tadi Selanjutnya terima kasih Sudah mau ujian juga Siap Mas siap pulangnya Oke itu Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mudah-mudahan Diberikan kesehatan Amin Dimudahkan rezekinya Terima kasih mas Sampai jumpa Adilain waktu Ya Sampai jumpa